ini daerahnya Bang Tarno ini daerahnya disini guys ini ternyata ini hasil daripada tukeran daripada induknya yang ini oke oke guys jumpa dengan saudara kita Mamang Daklan pada sore hari ini Mamang Daklan mau kasih minum sapi kita ikuti oke rupanya ini kandang beliau guys ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore menjelang petang salam sehat salam sejahtera buat kita semua jumpa lagi bersama kami AF72 channel di sore menjelang petang ini Alhamdulillah AF72 bisa dolan kembali ke komplek kandang sapi Dukuh Cilakar Desa Pengebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Berbes Jawa Tengah oke Alhamdulillah ini jumpa dengan saudara kita Mang Juhari bagaimana Mang Juhari sehat sehat Alhamdulillah ini rupanya habis ngepanin sapi ya iya berarti sudah beres ya sudah oke oke kita main dulu ke yuk masuk ke kandang Mamang Daklan yang beliau barusan ambil apa minum air minum ya ini rupanya sudah waktunya dikasih minum ini ya Assalamualaikum Mamang Daklan Assalamualaikum Assalamualaikum sehat Mamang Daklan Alhamdulillah 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 di sore ini rupanya ini rutinitas setengah ya tiap sore ini ya tiap sore satu hari dua kali oh satu hari dua kali berarti ini rutinitas sore hari ya rutinitas sore hari yang apa ini pagi pagi dengan sore saat jam sebelas oh jam sebelas sebelum berarti sebelum duhur ya sebelum dikasih makan oh dikasih minum dulu masih minum dulu ya betul saya kenang oke ini semua sapi Mamang Daklan ini ada berapa ekor Mamang Daklan 4 ekor 4 ekor ya 4 ekor 1 induk induk anakan itu ya yang induk anakan yang mana yang itu oh yang ini ya oh yang ini rupanya ini guys ya yang ada punya pedet itu pedetnya umur berapa hari baru 1 bulan oh baru 1 bulan ya oke berarti waktu ketika itu waktu saya datang kesini waktu Mamang Daklan tidak ada itu hanya baru umur 10 1 mingguan berarti ya betul ini baru melahirkan setengah bulan tapi kayak masih bunting oh anak pertama laktasi 1 ya ini laktasi 1 guys ini apa anaknya pedetnya jantan apa betina mandalan anaknya jantan apa betina 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 ya betina kata Mang Tarno katanya ini pedetnya dikasih nama dairah katanya kasih nama dairah laktasi 1 guys ini pedetnya oke ini pedetnya umur setengah bulan betina ini Mamang Tarno kasih nama dairah katanya ya oke ini hello dadadairah oke ya oke oke guys ini kasih minumnya ini sebelum makan ya dua kali dalam sehari yaitu pertama jam 11 berarti siang pun makan ya makan itu habis duhur ya habis duhur makan ini sore hari ini sekitar jam 4 lah jam 4 jam 4 jam 4 ini terakhir ya oh sepenuhnya berarti pul ya pul oke ini laktasi 1 guys ya ini induknya mana kang indukannya mana yang ini oh ini indukannya ya oh ini indukannya guys ya berarti ini simbah ya simbah dari si dairah ini ya ini simbah dari si dede dairah ya putu putu incu ini incu dari incunya si mukaroma ya dari yuna dari yuna oh kalau neneknya namanya nenek dari yuna katanya guys ya itu neneknya sudah berapa kali berantak emang dalam sembilan sembilan ya masya Allah sudah sembilan kali ini masya Allah cakep banget guys ya sudah sembilan kali tapi wow ini rupanya lagi bunting lagi iya berarti ini yang ke sepuluh ya sepuluh oke ini si mbah dari yuna ya ini argi bunting lagi ini bunting yang ke sepuluh guys ya alias laktasi sepuluh ya menuju laktasi sepuluh wow mantap banget ya wow wow pedet ini dairahnya bang Tano ini dairahnya gue dairahnya nih disini mau dilatih tadi ya dikasih dikasih yano tali ya oke oke ini mama dahlan ini kasih memang Tano kasih nama ibu mbah dari yuna ya ini mbah dari yuna ini sudah berapa ini sembilan sembilan ini seberarti kebuntingan yang ke sepuluh ya oke ini saya anggap ini kang dahlan ini bodo mantep banget ini ya udah laktasi sepuluh masih ayu ini ya masih ayu gelis ibu gelis mbah gelis ini oke ini mandahlan ini awalnya waktu pedetan ini lahiran kandang mandahlan apa dari pasar ini dari kampung dari kampung bukan dari pasar dari mana ini bang bayang oh bang bayang ini berarti kelahiran atau akte bang bayang oke lintuh mantep banget ini lintuh oh guys ya ini ini bunting sekarang bunting berapa bulan kira-kira ini ya paling dua bulan dua bulan dua bulan ini cara perkawinannya alami apa dikawinkan alami alami dengan banteng mana ini banteng kalinusuk waktu di angon oh ini tadi baru habis di angon juga enggak enggak oke nah kalau yang itu cantan pedetan itu umur berapa yang itu umur berapa bulan enggak tahu itu emang beli bulan itu bulan hapit oh bulan beli bulan hapit berarti dari kali wadas habis lebaran pinggir kali dari kali wadas itu ya pinggir kali ya oh pinggir wadas 20-an tahun 20-an tahun berarti waktu itu sebelum mandiri orang tua ya oke berarti ini alhamdulillah mungkin ya anuan dari orang tua terus dilanjutkan mandiri ya alhamdulillah ya jadi mandatkan bisa melanjutkan ibaratnya anu dari amanah dari orang tua ya ya dari orang tua alhamdulillah ini bisa berlanjut tidak maaf ya kalau yang lain itu kan dikasih orang tua maaf-maaf diuangkan diuangkan tapi ini alhamdulillah kangdalan ini jika dibeli oleh orang tua anda bisa berkembang ya mantep banget ini betul oke yang ini yang ini anaknya ini juga kan ya ini 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 yang keanakannya keberapa baru satu kali enggak maksudnya enggak ini anakannya si Mbah Daryuna yang keberapa yang ketiga yang ketiga ketiga oh yang ketiga ini anak anakan Mbah Daryuna yang ketiga manganok ini Mbah Daryuna yang ketiga cucunya Mbah Daryuna cucunya itu dek dairah oke 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 ini laktasi satu guys ya ini laktasi satu ini anakan Mbah Daryuna yang ketiga ya kalau adik-adiknya ini berarti sudah sudah dilepas ya sudah dilelang ya dilelang sedangkan yang ini guys ini ini penghuni baru ya kalau yang ini penghuni baru ini dia beli beli 2 bulan setengah ya ini sebelum bulan haji ini guys baru 2 bulan setengah oke kalau boleh tahu waktu dibelikan ini harga berapa kan 9 ini rencana untuk memang untuk pacekan apa yang memang dibesarkan ya dibesarkan anda petajat bulan haji yang akan datang ya yang penting anda aja ya oke 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 terpatilan terpatilan ya oke oke kembali ke si Mbah Daryuna guys ya ini saya sangat tertarik banget sama si Mbah Daryuna guys ya ini laktasi 9 menuju laktasi 10 tapi ini badannya cakep banget ya cantik banget ini ini si Mbah Mbah cantik Mbah dairah ya laktasi 9 oke 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 geser ya guys kita ke kandang sebelah oke kakak lo yang sebelah ini kandang siapa kang kang rohman ya ini rupanya belum dikasih minum sekarang ya minum sore ini rupanya belum dikasih minum sore ya ini belum dikasih minum sore otomatis belum dikasih makan sore ini guys ya kita tunggu sebentar mudah-mudahan kita bisa menjumpai kang rohman ya mungkin dia masih sibuk di pekerjaan kebunnya ya ini mereka belum sempat beliau belum sempat datang ya cantik-cantik ini 3 akor kang rohman isi kandangnya mohon maaf kang dahlah ini sehubungan kang rohman belum datang bisa informasikan yang ini dere apa sudah indukan itu baru baru beli belum lama oh beli belum beranak di sini oh belum beranak ini kayaknya lebih bunting ya semua dua dua-duanya dua-duanya sama indukan kalau yang itu penghuni asli ya pibumi baru dua anak dua dua ini oh ini anak yang pertama ini yang kedua oh yang kedua berarti itu yang bunting yang ketiga itu ketiga ketiga oke guys ya oke guys kalau ini penghuni baru ini belum lama ya sekitar berapa bulan ini kak satu tahun oh satu tahun berarti waktu itu masih ini ya bakalan ya bakalan ya ini sudah satu tahun disini ya ini kembang durian ini bunting guys ya ini bunting pertama ini ya oke kesedangkan yang ini guys ya ini laktasi dua menuju laktasi tiga karena ini lagi bunting juga guys ini pedetanya betina juga ini guys ya ini betina rupanya oke mohon maaf sorry guys ini ternyata pedetanya jantan guys ya ini jantan nih yang anak yang kedua oke kita tunggu sementara mudah-mudahan Kak Rohman bisa kita jumpai ya di sore hari ini ini jenis sapi jawa ya sapi jawa sapi lokal kalau yang ini malah jabres ini guys yang ini jabres grid B ini ya grid B ini cantik banget ini guys cuman ini rupanya dia agak ada kendala di mata ini kenapa namanya parasit ya kenapa parasit oke cukup saya bilang ini cukup rajin disini kandangnya walaupun ala kadar tradisional ya ini kandang sapi tradisional Dukuh Cilakar ya kandang sapi tradisional Dukuh Cilakar ini kami berada di kandang Kang Dahlan yang bertetangga langsung dengan kandang Kang Rohman yang betulan Kang Rohman pada sore hari ini belum berada di kandang ya sedangkan Kang Dahlan sudah selesai bahkan beliau sudah pulang dan juga ini bertetangga dengan kandang kambing eh kandang domba milik Kang Tarno ya milik Kang Tarno ini ini milik kandang domba milik Kang Tarno ya ini hotel katanya kalau Kang Tarno bilang ini hotel domba katanya kan dia bilang hotel katanya dia punya hotel katanya hotel domba Kang Tarno ini oke oke kandalan terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan mohon maaf kali ini kedatangan kami mengganggu kandalan mohon dimaafkan kandalan semoga kita bisa memberikan informasi kepada teman teman atau saudara kita yang lain khususnya bagi mereka pecinta sapi oke terima kasih banyak mas terima kasih selamat teman 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 alhamdulillah guys ini sambil menunggu Kang Rohman ini ternyata anda jumpa dengan abah mantan ini ya Pak mantan Kadus tubuh Cilakar Abah Samad Pada sore hari ini Juga mau ngasih makan sapinya Boleh saya ikuti ya Pak Mantan Oke Assalamualaikum Pak Mantan Nasihat Pak Mantan Oke rupanya ini kasih makan ya Ini berarti kasih makan yang kedua ya Yang kedua Ini tidak dikasih minum dulu Pak Mantan Sudah ya Oke Oke ada berapa ekor ini Pak Mantan Tiga sama baru waktu akhir tuh Ini ada tiga ekor ya Sama ini si penghuni baru ya Ini perdetaan betina ya Betina umur berapa hari ini Pak? 10 hari Oh baru 10 hari ya Baru 10 hari ini anak yang mana? Yang ini Oh anak kanjang ini ya Oke berarti ini indukkan yang tertua ya Oke ini ya Ini anaknya Ini anaknya Oke Pak Mantan Kalau yang ini sudah berapa kali beranak Pak Mantan? Ya kurang lebihnya Antara tiga lah Tiga Tiga sama si ini ya? Tiga sama si ini ya? Oh ini anaknya yang ketiga guys ya? Ini anaknya yang ketiga disini apa? Dari sananya? Disini ya? Oke ini di kandang sini ya Yang ketiga nih Ini lincang ini lucu nih guys Lari-lari 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 Ayo Ya 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 Keminjal Keminjal guys ya Oke Keminjal Wah tanduknya mantap guys ya Terdepan nih guys Wah Ini contel Contel tembus ya kak? Tembus ya? Tembus ya? Di badan ada Oke di badan ada ya guys Ini contel ya Ini Perlu saya beritahukan Ini yang dibilang Kalau orang sini bilang Contel Contel ini Ada contel yang tembus Dan ada contel yang Tidak tembus Hanya di kepala aja Pak maksudnya ya? Yang biar Atau dibuntut Ya Oh atau dibuntut ekor ya? Itu ya Ada yang lainnya Tidak tembus Tidak tembus namanya ya Kalau cuma di kepala Atau cuma di ekor Tidak ada yang lainnya Itu Itu biasanya Seorang tua tidak tembus Jadi itu biasanya Agak manganes lah ya Agak beringas gitu lah Ada kelainan Ada kelainan Tapi ini Alhamdulillah ya Di kepala Di hertu ada Ini sangat cina guys ya Alhamdulillah Itu di pahanya pun ada putih ya Ini namanya Sapi contel tembus Kalau anak yang pertama Di sini mana Yang tadi kita bilang kan Ini sapi baru Baru di tangan saya Ini baru Oh di tangan Di tangan sampean Tau 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 Oke guys Ternyata ini Hasil Daripada Tukeran Daripada Induknya Yang ini ya Oke Induknya yang ini Dituker Dapatlah ini ya Oke Tapi waktu itu Waktu tukeran Sudah Anak ya Sudah bibitan ya Ya udah Udah beranak Sudah beranak ya Udah beranak Tapi kosong Waktu itu Enggak bawa anak enggak Ya itu semboyan Bapak juragan ini Sedang bunting Oh gitu Kita kan Apa Girang Jadi Kita mau teker Kalau sedang bunting Ya alhamdulillah Nyatanya Gitu ya lahir itu ya Alhamdulillah 8 bulan Kok iya Nyatanya alhamdulillah Keluar ya Alhamdulillah Tapi kok ini Walaupun tekeran Hampir-hampir sama ya Hampir sama dengan ini ya Bapak Dulu Ibunya ini Apa Tingginya Apa Luasnya itu sama Memang Habis sama dengan ini ya Hanya ini Kita waktu itu Sapinya Jorok Oh Di tempat dia Maunya Palu Aduh terus Oh Gitu ya Sapi agak yang Enggak cucian Ini jantan ya Kelamin jantan Ini umur berapa Bulan ya Pak Buasa Sampai satu tahun lebih Sudah satu tahun lebih Ini ya Karena bulan puasa Tahun lalu Guys ya Ini sedang ini Sudah tahun Bulan Haji ya Lewat bahkan ya Sudah bulan surat Berarti Satu tahun lebih Satu tahun Dua bulan Ya Pak Satu tahun Malah tiga Satu tahun tiga bulan Guys ya Ini berarti Kalau untuk umur Ya Untuk tahun depan Sudah bisa masuk Anduk sapi kurban Ini Pak Masuk ya Alhamdulillah ya Kita doakan guys ya Ini mudah-mudahan Untuk tahun yang akan datang Ini Pak Samad Bisa Memenuhi target ya Bisa Jadi sapi Full Matap ini Disini ada calon Bakalan Sapi kurban Tahun depan ya guys ya Insya Allah ini Oke Oke ini guys ya Bakalan Sapi kurban Tahun depan Milik dari Bapak Samad Insya Allah Mudah-mudahan Samad Sehat ya Sampai Tahun Depan ya Oke ini profil Dari Bapak Samad Ya Ini beliau Ini adalah Mantan Dari Bapak Kadus Desa Duku Cilakar Desa Pangebatan Kecamatan Pantar Kabung Kabupaten Berbes Oke Terima kasih banyak Pak Manteng Oke Baiklah guys Ini saja Yang saya bisa Leporkan untuk Anda Di season kali ini Di Dolan Kandang Sati Tradisional Duku Si Lakar Oke Si pedet Inui Setengah bulan Mang Sahri Sehat Mang Sahri Wah Lihat Inui Umur setengah bulan Ya guys Petina Wow Inui Ini Oke Silah Informasi Yang ini Kandang Siapa Pak Darsono Ini Pak Darsono Dua ekor Ya Kalau Yang ini Pak Mantan Ini Johari Ini Sang Adik Dari Pak Mantan Juhari Ada Tiga ekor Ya Empat Yang satu Kemana Ya Oh Ini Empat Ya Betul Empat Ekor Berarti Masing-masing Satu Ekor Anaknya Ya Oke Ini guys Oke Pak Kadus Yang ini Pak Kadus Yang ini Punya Suja Oh Mas Suja Ya Wow Yang ini Mas Yang ini Pak Mas Solehin Oke Yang ini Saudara Musa Ya Oke Mas Musa Ya Ini Mas Musa Oh Ini Beringat Disini Guys Ya Nah Ini Milik Dari Kang Suja Ya Ini Lagi Bunting Tua Rupanya Ini Bajo Mata Penih Es Bajo Bajo sayang ini para petenak tidak ada di kandang ini takut anaknya diambil ini ada si pedetnya cakep banget ganteng banget anaknya jantan makasari itu pahamnya enggak anak enggak sudah bakal beranak ini cakep banget ya anak-anak ini kategori 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 jabres ayo main-main ayo main-main lari-lari kuminjal kuminjal oke baiklah teman-teman semua mohon maaf ya mohon-mohon menghibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat bermanfaat selamat menikmati